Jangan lupa like, komen, dan subscribe VOK, voice of Kali Judan. Yang keempat ini adalah, kita belajar sesuatu, kita mesti tahu gunanya apa. Dan di pertanyaan yang keempat ini, kita akan menjawab bersama, apa sih kegunaan kita tahu bentuk-bentuk ini. Oke, so this is the first question, what is empathic form and what is the use? The empathic form is a way one uses to give greater emphasis to the idea that he expresses. And this is one example, I do want it. Dalam keadaan biasa kita mungkin mengatakan I want it. Mungkin kadang-kadang kita juga pernah mendengar lho, ada native speaker bilang I do want it lah. Ini yang merupakan bentuk empathic form. Oke, kita akan menggali lebih lanjut. Now, can we write any sentences in any tenses using the form? No, we cannot. So, you can only find empathic form in these two tenses. Dan juga untuk empathic form ini hanya bentuk positif atau bentuk afirmatif saja. Oke, now, what are the forms? Subjects plus do plus verb one. Oke, this is for the simple present tense. And then subject plus does plus verb one. Yang untuk does ini, subjectnya nggak mungkin subjects ya. Karena terbatas dengan he see it. And then the last one is for past tense. Subject or subjects plus did plus verb one. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa semuanya setelah do does this menggunakan verb pertama. Jadi setelah do verb pertama, setelah does verb pertama, setelah did juga verb pertama. Jadi kita nggak bisa pakai verb pertama tambah S atau IS, walaupun dia itu verb easy it, ya kan? Atau dengan verb kedua. Bahkan kalau, oh ya, ini kan past tense. Nggak, karena id-nya itu sudah diambil di depan. Oke, maka belakang hanya tinggal verb pertama saja. Dan kalau kita lihat susunannya seperti ini, apakah kita bisa membuat bentuk empathic form dalam bentuk passive voice? Dalam bentuk present tense, dalam bentuk past tense. Jawabannya tidak. Hanya bentuk kalimat aktif saja. Jadi tidak memungkinkan bagi kita untuk menggunakan bentuk empathic form ini di kalimat passive. Oke, selanjutnya. Now, what is the difference? They love cooking versus they do love cooking. Yang pertama, yang di atas, ini adalah bentuk biasa, kalimat yang formal, simple present tense. They diikuti oleh kata-kata jasa pertama. Nah, kenapa kok cooking? Karena love itu diikuti oleh jerk. Maka kita mengatakan they love cooking atau they love to cook. Itu juga boleh. Nah, yang kedua, ini adalah bentuk empathic form. Kenapa kita menggunakan do? Karena ini adalah bentuk simple present tense. Maka axillary-nya atau kata kerja bantunya adalah do. They do. Kemudian love cooking. Di sini kita tidak perlu bingung dengan S atau IS dihilangkan atau tidak. Karena untuk D, untuk subyek D itu memang tidak pernah ditambahkan S untuk simple present. Karena yang ditambahkan S hanya he see it. Oke, sekarang yang kedua. He loves cooking versus he does love cooking. Nah, kalau kita bilang he loves cooking, ya kita pernyataan biasa bahwa dia suka memasak. Tapi kalau misalnya he does love cooking, maka pada saat kita mengatakan ini, kita ingin, kita sangat ingin untuk memberikan penekanan bahwa dia benar-benar suka memasak. Oke, kalau kita lihat di sini, he does love cooking. Kenapa kalau pakai does? Karena he see it itu kata kerja bantu atau axillary-nya dalam bentuk simple present tense, setelah does. Setelah does, S-nya sudah ada kan? Sudah ada diambil. Maka di belakangnya tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi, loves, S-nya yang di S itu sudah menjadi does. Maka kita tidak perlu bilang he does love cooking. Kalau itu nanti S-nya akan double. Jadi seperti itu logikanya. Oke, so this is the third pattern or the last pattern. Oke, kita menggunakan simple past tense. He did it on his own. Kemudian yang kedua adalah, He did do it on his own. Nah, bedanya apa? Yang pertama, kita hanya memberikan suatu kabar. He did it on his own. Tapi kemudian, bila mana pada saat kita mengatakan, He did it on his own, itu partner bicara kita mengatakan bahwa, Oh, masa sih beneran tah? Apakah beneran? Ya, serius. Maka kita bisa memberikan suatu penekanan. Menimpali lagi. Kita mengkonfirmasi. Dan kita bilang, He did do it on his own. Maka, kita di sini semakin menekankan. Dan kita semakin menkonfirmasi apa yang sudah kita katakan. Gitu ya. This is question number four. Why is it important to know this form? Oke. Number one. This pattern replaced the adverb really. Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan really, really, really terus gitu ya. Maka kita bisa menggunakan bentuk empathic form ini. Tetapi bentuk empathic form ini tidak untuk digunakan dalam bentuk tulisan. Tetapi baik untuk kita, ya, bisa berusaha untuk sound like native. Oke, nomor dua. Native speakers, moral discourse, quite often use this construction. And when you hear this, you understand? That they try to convince people, or they try to convince you when they are talking to you. Jadi, saat mereka bilang, ya, I want it, biasa. I do want it. Maka, partner kita itu mau mengatakan kepada kita bahwa dia sangat-sangat ingin sekali. Gitu ya. Nah, yang terakhir, Maksudkin, this structure is not to be written for formal setting. Dan hanya bisa untuk kalimat aktif saja. Dan dalam bentuk simple present tense dan simple past tense saja. Jadi untuk transition yang lain memang nggak bisa. Oke, semoga penjelasan saya untuk bentuk empathic form ini jelas. Dan kalian mungkin bisa menggunakannya, ya, mulai menggunakannya. Walaupun nantus saja tidak untuk bentuk tulis. Oke, terima kasih.